Kebakaran melanda pertokohan di Jalan Hijaz, Kecamatan Pontianak Selatan pada Rabu pagi. Satu di antara toko yang terbakar yakni database komputer yang diperkirakan mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada pagi tadi di Jalan Hijaz, Kecamatan Pontianak Selatan, melahap beberapa bangunan toko, salah satunya adalah database komputer. Manager database komputer, Hendra, menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui pasti penyebab kebakaran itu. Peristiwa ini diketahuinya ketika dia datang sekitar pukul 5 lebih 55 menit, waktu Indonesia Barat. Kala itu api sudah muncul dari belakang bangunan, dan buku memang dalam keadaan kosong, sebut hanya sebagai tempat jualan saja. Menurutnya sebagian besar yang berada di lantai dua lute semua, yang meliputi stok laptop, aksesoris, dan handphone. Sedangkan untuk lantai bawah kondisinya memang tidak parah, tapi barang-barang rusak karena basah. Ada sebagian kecil kita selamatkan, tapi sebagian besar, lantai dua itu barangnya lute semua. Lute semua? Ya, lute semua. Itu ada meliputi stok laptop kita, stok aksesoris, sama stok handphone. Kalau bagian bawah memang tidak terlalu parah, cuma parahnya itu barang-barang rusak karena basah. Itu ada sekitar 3M.